Dia pemirsa Komisi 4 DPRD Kota Jambi melakukan kegiatan sidak lapangan ke Rumah Sakit Haji Abelmanaf Kota Jambi guna melihat kondisi rumah sakit dan pelayanan rumah sakit milik Kota Jambi ini. Senin 6 Mei 2024, Komisi 4 DPRD Kota Jambi yang dipimpin oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeffrey Zed dan anggota Komisi 4 melakukan sidak kondisi Rumah Sakit Haji Abelmanaf Kota Jambi. Kedatangan Komisi 4 DPRD Kota Jambi ini atas dasar laporan masyarakat terkait pelayanan dan fasilitas seperti obat yang tidak tersedia di Rumah Sakit tersebut. Dari hasil sidak yang dilakukan oleh Komisi 4 DPRD Kota Jambi, terlihat beberapa fasilitas dan kondisi bangunan yang mengalami rusak serta beberapa tenaga medis yang tidak ada di tempat. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeffrey Zed menyampaikan bahwa nantinya dirinya akan memberikan laporan secara langsung kepada Ketua DPRD Kota Jambi dan pemerintah Kota Jambi terkait fasilitas yang ada di Rumah Sakit Haji Abelmanaf Kota Jambi. Hasil turlek tadi, kami hari ini Komisi 4 mengunjungi atau inspeksi secara mendadak Rumah Sakit Abelmanaf. karena banyak aduan masyarakat, bahwa kelainan di Rumah Sakit Abelmanaf agak menurun bagaimana berperan, jadi kurang memuaskan banyak masyarakat yang mengadu. Ketua Komisi 4 DPRD, kami melihat memang apa yang dikeluhkan oleh masyarakat itu sebagai rada penangnya, terutama terhadap pelayanan kesehatan untuk masyarakat. ada beberapa tempat yang kondisinya memprihatinkan rasa ranah dan rasa barulahnya, perlu diperhatikan, perlu diperbaiki, dan juga kendala kondisi obat-obatan yang kurang. sehingga masyarakat mengadu kepada kami bahwa ada beberapa obat yang tidak diberikan terpaksa harus dibeli ke tabletik. seperti itu kami melihat langsung memang kondisinya ada benarnya, tapi pihak manajemen akan berupaya untuk mengatasi kekurangan obat itu secepatnya. Sandi Jek TV melaporkan